Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan Pak dalam pelajaran penjas. Dan sebelum Pak mulai pembelajarannya, izinkan Pak mengaturkan pengastung karo panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, dua minggu yang lalu sudah Pak jelaskan tentang teknik dasar permainan bola besar, yaitu sepak bola. Mudah-mudahan kalian itu masih ingat, ada empat teknik dasar dalam permainan sepak bola. Yang pertama ada passing, ada control, ada dribbling, dan ada shooting. Nah, untuk hari ini, Pak akan jelaskan tentang dribbling dan shooting. Baik, ada pun tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu agar para siswa atau kalian semua bisa mengetahui teknik dasar dribbling, yaitu menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, maupun punggung kaki, dengan baik dan benar. Terus yang kedua, yaitu agar para siswa atau kalian semua itu dapat mengetahui teknik shooting atau menembak bola ke gawang dengan baik dan benar. Nah, karena dua minggu yang lalu, ya, pembelajarannya pada saat Pak menjelaskan tentang kontrol, masih belum semuanya Pak jelaskan, jadi hari ini Pak akan lanjutkan kembali. ya, Pak lanjutkan. Nah, sekarang Pak lanjutkan tentang teknik kontrol atau menahan bola dengan punggung kaki. Karena dua minggu yang lalu, Pak sudah menjelaskan tentang teknik kontrol atau menahan bola dengan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Jadi, sekarang Pak akan jelaskan tentang teknik kontrol atau menahan bola dengan punggung kaki. Jadi, walaupun analisis gerakannya, yang pertama itu adalah pemain bergerak ke arah datangnya bola. Jadi, apabila kalian ada melihat bola di depan, kalian harus bergerak ke depan, ke samping. Apabila ada bola datangnya di samping, ya, kalian harus bergerak ke samping. Artinya, kalian jadi pemain itu harus bergerak ke arah datangnya bola. Terus, nomor duanya itu, kaki diangkat ke depan, atas, ke depan, atas, untuk menghentikan bola dengan punggung kaki, tepat di bawah bola, yang sedang melambung. Jadi, kalian harus kaki, misalnya kaki tumpukan kaki kiri, yang kalian angkat adalah kaki kanan kalian, untuk menghentikan atau mengontrol bola yang datangnya melambung. Terus, yang ketiga, bola ditahan menggunakan punggung kaki dengan sedikit sentuhan atau tarikan. Ya, pada saat datangnya bola itu, kalian menahan bola tersebut dengan punggung kaki, atau kura-kura kaki biasanya dibilang. Terus, bola dijatuhkan, itu gerakan follow through, gerakan terakhirnya itu adalah bola dijatuhkan di antara kedua kaki. Ya, jangan sampai nanti kalian, pada saat bolanya itu datang melambung, kalian menggunakan punggung kaki untuk menahan bola atau mengontrol bola, tapi bolanya itu kalian jatuhkan jauh di depan kalian. Jadi, itu tidak efektif. Teknik mengontrol atau menahan bola kalian. Nah, ini Pak akan kasih. Nah, seperti inilah tekniknya. Ya, pada saat bola itu datang, atau melambung, datangnya melambung, kalian menggunakan, ya di sini, menggunakan punggung kaki. Terus, ditarik ke bawah sampai bola tersebut jatuh di antara kaki kalian. Nah, seperti ini. Ini contoh gambar, contoh foto. Sudah, selanjutnya. Nah, yang kedua itu teknik kontrol menahan bola dengan menggunakan dada. Ya, banyak teknik yang kalian bisa lakukan, teknik kontrol bola, banyak yang kalian bisa lakukan. Selain punggung kaki, kalian bisa gunakan dada. Nah, ada pun analisis gerakannya. Yang pertama itu adalah, pemain bergerak ke arah datangnya bola. Sama ya, seperti yang tadi. Harus bergerak ke arah datangnya bola. Artinya, jemput bola. Nah, kedua, posisi kedua kaki dibuka selebar bahu, dan posisi kedua tangan ditekut di samping badan. Nah, dada agak dibusungkan ke depan. Itu yang ketiga. Terus, selanjutnya. Ketika bola datang, dan menyentuh dada, tarik dada ke belakang, agar bola tidak memantul jauh dari tubuh. Nah, terus, ketika bola jatuh, kuasai bola dengan kaki, dan lakukan gerakan lanjutan, atau gerakan follow through. Nah, ini akan kasih kalian gambar. Seperti ini nanti kalian lakukan. Gerakan mengontrol bola dengan dada. Sudah? Nah, maka lanjutkan. Yang ketiga, mengontrol atau menahan bola dengan paha. Ini juga biasanya dilakukan oleh pemain-pemain yang profesional. Nah, ada pun pergerakannya. Yang pertama adalah pergerakan bola diamatis dengan cermat. Ya, diamati dulu. Dimana jatuhnya, nanti kalian ingat, dijemput bolanya ya. Kalian mencari bolanya. Bukan bola nanti jatuhnya jauh, kalian malah tidak mencari bolanya tersebut. Nah, nomor dua, posisi badan bergerak ke depan atau ke belakang untuk menyongsong arah datangnya bola. Terus, yang ketiga, posisi tubuh di bawah datangnya bola dengan posisi seimbang. Nomor tiga. Nomor empat, salah satu kaki yang akan dilakukan untuk menghentikan bola, diangkat, dan lutut, ditekuk, sehingga bidang datar menyosong arah datangnya bola. Kalau kalian menggunakan kaki kiri atau kaki kanan yang kalian gunakan untuk menghentikan bola, yaitu kaki kiri atau kaki kanan kalian. Kalau kaki kanan kalian gunakan, berarti kaki kiri kalian itu adalah kaki tumbuh. Kaki kanan kalian gunakan untuk menghentikan bola. Jadi kaki kanan kalian diangkat. Terus lutut, agak ditekuk. Sehingga terjadi bidang datar di depan kalian. Seperti rata-rata air. Itu biasanya dibilang. Terus, dengan sedikit sentuhan, bola dihentikan dengan paha, selanjutnya dijatuhkan di antara kedua kaki. Nah, ini Pak akan kasih kalian contoh. Gambar. Nah, seperti itu. Nah, itu diangkat kakinya. Ini diangkat, bolanya jatuh di paha. Kakinya diangkat, lalu ditekuk. Ini menggunakan kaki kanan untuk menahan bola. Kaki kiri yang ini adalah kaki tumbuh. Kita lanjutkan. Nah, ini mengkontrol penahanan bola dengan kepala atau dahi. Selain kalian, kepala itu bisa digunakan untuk shooting. Artinya untuk mencetak gol. bisa juga digunakan untuk menahan atau kontrol bola. Nah, tekniknya atau analisis gerakannya adalah nanti pandangan mata ke arah bola. Ya, dilihat bolanya, dimana jatuhnya, dilihat pandangan mata kalian harus ke arah bola. Terus badan condong sedikit ke belakang. Ke belakang badan kalian. Terus posisi kaki di depan dan belakang dengan lutut sedikit ditekuk. Ya, boleh kaki kalian boleh sejajar atau boleh di depan. Satu di belakang, satu. Dengan lutut kalian sedikit ditekuk. Nah, tangan direntangkan ke samping itu untuk menjaga keseimbangan. Ya, makanya tangannya itu agak direntangkan ke samping. Karena kalian posisi badan kalian agak condong ke belakang. Makanya tangan kalian harus direntangkan ke samping untuk menjaga keseimbangan. Terus, saat kontak dengan bola, kepala dan badan diterik ke belakang untuk menghentikan gerakan bola. Ya, perkenaan bola pada bagian dahi. Sama, seperti kalian mencetak gul dengan kepala. Perkenaan bolanya itu pada bagian dahi. Nah, ini contoh ya. Contoh gambar. Nah, secara satu kaki, boleh kaki kiri, boleh kaki kanan, berada di depan. Ya, itu tangan agak direntangkan untuk menjaga keseimbangan. Terus, perkenaan bolanya pas di dahi. Nah, terus, lanjutkan ya. Nah, ini, Pak, lanjutkan tentang teknik kasus Pak Bola yang ketiga, yaitu dribbling atau menggiring bola. Tribbling atau menggiring bola adalah menendang bola terputus-putus atau pelan. Oleh, karenanya bagian kaki yang dipergunakan dalam menggiring bola sama dengan bagian kaki yang dipergunakan untuk menendang bola. Menggiring bola bertujuan untuk mendekatkan bola ke jarak sasaran, melewati lawan, dan menghambat permainan. Nah, tujuan kalian dalam menggiring bola ini adalah kalian dapat melewati pemain atau melewati lawan. Nah, tekniknya satu ini adalah dengan cara menggiring bola. Mendekatkan bola ke jarak sasaran atau ke gawang lawan, kalian juga bisa lakukan dengan cara dribbling atau menggiring bola. menghambat permainan itu juga bisa kalian lakukan dengan teknik dribbling atau menggiring bola. Oleh kalian, kalau misalnya waktunya sudah mau habis karena ada 90 menit dalam permainan sepak bola itu 90 menit waktunya sudah mau habis karena kalian mau menghambat permainan bisa kalian lakukan dengan teknik dribbling. Ya, lagi di bawah ke belakang dribbling, lagi ke samping dribbling bolanya itu tekniknya untuk menghambat permainan. selain kalian lakukan passing control, dribbling juga bisa kalian lakukan untuk menghambat permainan. Nah, teknik menggiring bola dapat dilakukan dengan beberapa cara. Ya, jadi ada teknik dalam permainan dalam menggiring bola ini dapat dilakukan dengan berapa cara. Yang pertama itu adalah menggiring dengan kaki bagian dalam. Menggiring dengan kaki bagian luar dan menggiring dengan punggung kaki atau kura-kura kaki. Yang lazim digunakan dalam permainan sepak bola itu adalah biasanya menggiring dengan kaki bagian dalam. Ya, bagian luar, jarang melihatnya. Sering itu bagi bagian dalam untuk menggiring. Kalau menggoceh, mungkin menggoceh ke kanan atau ke kiri. Baru menggunakan kaki bagian luar. Sudah? Nah, saya lanjutkan. Menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Nah, tekniknya dalam melakukan menggiring bola dengan kaki bagian dalam itu adalah pertama, berdiri menghadap ke arah gerakan atau pandangan ke depan. Nah, nanti kalian kalau mau menggiring bola harus diri menghadap pandangan kalian itu harus menghadap ke depan. Terus yang kedua, lengan di samping badan secara relax. Ya, pergelangan kaki diputar keluar dan dikunci. Nah, pergelangan kaki kalian itu diputar. ke luar. Terus dikunci untuk menggiring bola. Kalau kalian mau menggiring bola dengan kaki kanan kalian, berarti kaki kiri kalian itu dijadikan sebagai kaki tumpu. Ingat, ya. Terus, bola didorong dengan kaki bagian dalam ke arah depan dengan posisi kaki agak dibuka. Ya, agak dibuka ke depan bersama-sama dengan kaki tumpu yang turut digerakkan. Ya, pada saat kalian melakukan menggiring bola, pergerangan kaki kalian kan diputar ke luar dulu. Setelah itu, kalian bergerak ke depan dengan perkenaan bola. Ya, bola didorong terus ke depan dengan bergulir ke permukaan tanah. Dengan perkenaan bola itu di tengah-tengahnya, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah di tengah-tengah perkenaan bola kalian. lakukan menggiring ke depan secara lurus, ya, menggunakan kaki bagian dalam, lakukan giring ke depan secara lurus. Setelah itu, teknik menghentikan atau teknik terakhir menghentikan bola itu dengan menggunakan telapak kaki tepat di bagian atas bola. Ya, pada saat kalian menghentikan bola tersebut, pada saat kalian dribbling, bola menggunakan kaki bagian dalam, gerakan follow through atau gerakan terakhirnya kalian itu adalah menghentikan bola menggunakan telapak kaki tepat di bagian atas bola. Ya, biar tidak jauh, bolanya hentikan dengan menggunakan telapak kaki. Nah, selanjutnya, nah, tekniknya seperti ini, ya. Ini kaki bagian dalam, ini pergelangannya, pergelangannya diputar ke luar. Perkenaan bola di tengah perkenaan bolanya ini. Ya, pergerakan kaki, ya baik itu kaki tumpu, ataupun kaki tendang ini, bergerak bersamaan ke depan, Ini perkenaan bola di tengah. Nah, terus selanjutnya, mengiring bola dengan kaki bagian luar. Ya, selain tadi bagian dalam, mengiring bola dengan kaki bagian luar juga sama. Nah, pertama, berdiri menghadap ke arah gerakan, pandangan fokus ke depan. Tetap bersama ya, pada saat kalian melakukan, pasti ini yang harus kalian lakukan pertama adalah pandangan kalian harus tetap fokus ke depan. Sudah? Sikap kedua, lengan pada sisi tubuh dengan sedikit terlentang. Ini juga, kemudian putar kaki ke dalam, lalu muncinya. Nah, tadi, pada saat melakukan passing, eh, pada saat melakukan mengiring bola dengan kaki bagian dalam, tadi, apa namanya, kaki, ya, pergelangan kaki itu diputar ke luar. Ingat, pada saat kaki bagian dalam, menggunakan kaki bagian dalam, pergelangan kaki itu diputar ke luar. Sekarang, menggunakan kaki bagian luar, terus sebaliknya, pergelangan kaki itu diputar ke dalam. Nah, kedua, lengan pada sisi tubuh itu sedikit terlentang. Itu untuk menjaga keseimbangan. Itu fungsinya. Nah, pada saat mendorong bola, menggunakan kaki bagian luar, kaki ke arah depan. Nah, terus posisi kaki bisa sedikit diangkat dari permukaan tanah sambil kaki tubuh juga ikut bergerak. Ingat kaki tubuh, kalau kalian menggiring dengan kaki kiri, berarti kaki tubuh kalian itu adalah kaki kanan. Itu yang kalian gunakan untuk menggiring bola kaki kiri, berarti kaki tubuh kalian itu kaki kanan. Kaki tendang itu sedikit diangkat ya, biar kena di tengah-tengah bola perkenaannya. Nah, bola dapat dihentikan dengan menggunakan telapak kaki di bagian atas bola. Itu sama, itu gerakan follow through, gerakan terakhir bisa dilakukan dengan menghentikan bola menggunakan telapak kaki di bagian atas bola. itu stop olahnya itu menggunakan telapak kaki. Nah, selanjutnya. Nah, ini tekniknya. Ini kaki bagian luar. Ini digunakan kaki bagian luar. Kalau kalian misalnya menggunakan kaki kanan, mau kalian mengecong lawan ke kanan, otomatis kalian menggunakan kaki bagian luar. Seperti ini. Nah, ini kaki tendang, ini kaki tumbuh. Kalau ini kaki kiri digunakan. Nah, selanjutnya, mengiring bola dengan punggung kaki atau kura-kura kaki. Nah, tadi kan sudah kaki bagian luar, kaki bagian dalam, sekarang punggung kaki atau kura-kura kaki. Nah, berdiri menghadap ke arah gerakan. Sama ya, pandangan fokus ke depan. lengan dalam posisi rileks di sisi tubuh sambil agak direntangkan. Dan pergelangan kaki diputar ke bawah serta digunji. Nah, tadi kalau menggunakan kaki bagian dalam, pergelangan kaki itu diputar ke luar. Kalau menggunakan kaki bagian luar, pergelangan kaki itu diputar ke dalam. Sekarang, kalau menggunakan punggung kaki, pergelangan kaki itu diputar ke bawah. Terus, mendorong bola menggunakan punggung kaki ke arah depan. Dimana kaki sedikit diangkat dari permukaan tanah. Mendorong bola yang itu ke arah depan dengan menggunakan punggung kaki. Atau sering juga disebut dengan kura-kura kaki. Nah, selainnya, bola bergerak secara lurus. Secara lurus ke arah depan dan berat badan pada kaki yang tidak digunakan untuk mengiring bola atau kaki tumbuh. Pada saat kalian melakukan gerakan ke depan, mengiring bola dengan punggung kaki, berat badan kalian itu berada di kaki tumbuh. Kaki tumbuh dan kaki tendang itu sama-sama bergerak ke depan. Tapi pada saat perkenaan bola itu, perkenaan bolanya di punggung kaki. Berat badan kalian itu berada di kaki tumbuh. selanjutnya, mulai dapat dihentikan dengan menggunakan lapak kaki di bagian atas bola. Itu sama. Itu gerakan terakhir ya, gerakan polostrinya. Gerakan terakhir. Jadi, kalian bisa menggunakan lapak kaki untuk menghentikan bola. Nah, ini untuk mengiring bola ini ada tiga tadi. Nah, ini contohnya. ini namanya punggung kaki atau kura-kura kaki. Nah, ini mengiring bola yang paling kiri, ini ya, kiri pak. Ini mengiring bola menggunakan kaki atau punggung kaki menggunakan kaki kanan. Nah, ini kaki tumbuhnya. Nah, pada saat dia bergerak, berat badan berada di kaki tumbuh. Terus, tangan direntangkan untuk sedikit direntangkan untuk menjaga keseimbangan. Ya, sedikit direntangkan untuk menjaga keseimbangannya. Biar pada saat kalian mengiring bola dengan punggung kaki, punggung kaki kalian ke depan, melihat lawan, nah, tangan kalian tidak direntangkan, tidak sedikit direntangkan, nanti kalian di apa namanya, ditobrok sedikit, bisa jatuh. Makanya itulah fungsinya tangan direntangkan sedikit untuk menjaga keseimbangan kalian pada saat kalian mendripple bola ke depan. Terus, selanjutnya. Nah, sekarang teknik dasar sepak bola yang terakhir, yaitu shooting. Nah, shooting atau menembak bola ke arah gawang. Nah, shooting merupakan sebuah usaha seorang pemain untuk menembak bola ke arah gawang secara langsung, baik dengan kaki, kepala, anggota badan lainnya, terkecuali tangan. Ya, kalian pada saat kalian melakukan shooting itu, mencetak gul, ya, dia menembak bola ke gawang, itu bisa kalian melakukan dengan kaki, kepala, ya, dengan anggota badan lainnya, boleh dengan dada misalnya, ada juga teknik mencetak gul dengan dada ada, ya, dengan paha juga ada, dengan kepala, terkecuali tangan. Kalau tangan kalian gunakan untuk mencetak gul itu nanti kalian, apa namanya, nanti kalian namanya hand, handball, ya, itu ball, ya, pada pelanggaran. Kalau sudah pelanggaran, bisa dilakukan tembakan langsung, bisa dilakukan tembakan tidak langsung. Kalau misalnya kalian, pada saat kalian, ada di daerah gawang, ya, di daerah gawang kalian sendiri, kan ada di depan gawang, itu kan ada garis, garis gawang. Kalian di sana melakukan handball, ya, jadi, pelanggaran yang dilakukan, kalian itu hukumannya, yaitu dengan penalti. Mungkin kalian sudah tahu, penalti, tembakan langsung dengan jarak 11 pas, ya, namanya. Ada 12 pas, namanya, saya. Sudah? Nah, teknik syuting, ini teknik syuting, dapat dilakukan dengan 4 cara. Syuting menggunakan kaki sisi luar, syuting menggunakan kaki sisi dalam, syuting menggunakan ujung kaki, dan syuting menggunakan punggung kaki. Ya, yang lazim di sini digunakan itu adalah biasanya syuting menggunakan kaki sisi dalam dan ujung kaki, ya, kalau sisi luar, biasanya jarang digunakan. selanjutnya, nah, pertama, syuting menggunakan kaki sisi luar, ataupun analisis gerakannya, tubuh harus berada di sisi bola, ini ada samping bola. Terus, kaki yang dijadikan sebagai tumpuan, baik itu kaki kiri atau kanan, harus sejajar atau agak ke belakang dari bola. Ya, jadi, kalau misalnya kaki tumpu kalian itu kaki kiri, kaki kanan kalian harus sejajar atau agak ke belakang dari bola. Terus, kaki penendang, ya, biasanya kaki pendang itu kalau kaki kiri, kaki tumpu, berarti kaki kanan itu sudah kaki penendang. Ya, ditarik terlebih dahulu ke arah belakang. Dengan pergelangan kaki diarahkan ke dalam. Lalu, ayunkan kaki secara cepat. Ya, jadi, kaki pendang itu terlebih dahulu kalian harus tarik dulu ke belakang. Ya, dengan pergelangan kaki kalian itu menghadap ke dalam. Sama seperti tadi, kalau kalian drabbling menggunakan kaki bagian luar, berarti pergelangan kaki kalian itu harus kalian putar dulu ke dalam. Lalu, ayunkan kaki secara cepat. Nah, selanjutnya, posisi kedua, tangan berada di depan dada dan mengayun ketika melakukan tendangan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Ingat ini, kalau kalian melakukan tembakan, kalau kalian melakukan drabbling, itu adalah tangan itu sangat penting karena untuk menjaga keseimbangan kalian, biar kalian itu tidak jatuh. Malu nanti ya, kalian drabbling bola, jatuh kalian. Ya, itu malu. Mungkin pada saat SMP juga pernah kalian melakukan seperti itu. Ya, terus, gerakan terakhir, sesudah selesai menendang, biarkan kaki mengayun mengikuti arah lambungan bola. Ya, itu gerakan polosteru. Dikasih ayunan terakhir, mengayun, biar gerakan polosterunya itu kakinya mengayun mengikuti arah lambungan bola. Nah, contohnya, nah ini. Nah, ini foto. Nah, ini syuting menggunakan kaki sisi luar. Nah, ini pergelangan kakinya diputar ke dalam perkenaan bola. Sudah? Pak lanjutkan? Suting menggunakan kaki sisi dalam. Nah, ada pun analisis gerakannya. Badan menghadap ke arah sasaran atau arah ke mana bola akan hendak ditembakkan. Ya, kalau misalnya kalian menembak ke timur, kalian itu menghadap ke timur. Sudah? Terus, kaki kiri atau kanan yang menjadi tumpuan, posisinya pastikan harus ada pada sisi atau samping bola sambil menekuk lutut. Ya, mengambil menekuk sedikit lututnya ya. Jadi, kaki kiri atau kanan yang menjadi tumpuan. Misalnya, kalian nanti menembak dengan kaki kanan, berarti kaki kiri kalian menjadi tumpuan. Fosinya, pastikan harus ada pada sisi atau samping bola. Jangan di depan bola, jangan di belakang bola, tapi harus di samping atau di sisi bola sambil menekuk sedikit lutut kalian. selanjutnya, kaki penendang dapat ditarik ke belakang dengan pergelangan kaki diarahkan ke luar. Sama seperti dribbling menggunakan kaki bagian dalam. Sekarang, suping menggunakan kaki bagian dalam atau sisi dalam sama. Pergelangan kaki kalian itu diarahkan ke luar dan ayunkan ke arah depan. Sewaktu menendang, kaki tempatkan di tengah bagian bola. Perkenaan bola itu di tengah-tengah. Jangan terlalu tinggi. Kalau kalian terlalu tinggi, nanti takutnya bolanya tidak kena kalian tendang. Kalau terlalu rendah kalian mendendang bola, nanti bola itu akan melambung tinggi. Atau di bawahnya kalian tendang itu pasti bola itu akan melambung tinggi. Hanya kalian pas mendendang bola atau menembak atau syuting dengan kaki bagian dalam itu perkenaan bola itu adalah di tengah-tengah. Biar bolanya keras. Terus sudah selesai menendang, kaki dibiarkan mengayun ke arah depan mengikuti arah lambungan bola. Biarkan kaki kalian pada saat kalian sudah selesai menendang bola, biarkan kaki itu mengayun ke arah depan mengikuti arah lambungan bola. 945. 945. 945. 945 kan? Nah ini Suting menggunakan Kaki bagian dalam Yang ini kaki bagian dalam Nah ini kaki tumpu Ini kaki Penendang Ini kaki bagian dalam Nah perkenaan bola itu di tengah-tengah Di sini Perkenaan bola Nanti pada saat ada gerakan terakhir itu Kaki dia akan mengayun Kedepan Ya kalau ini kaki kalian tarik Dia ada lawan yang nendang bola Otomatis Kalau kena kaki kalian itu berbahaya Makanya dibiarkan untuk mengayun ke depan Mengikuti lambungan bola Nah selanjutnya Suting menggunakan ujung kaki Nah ini biasanya digunakan untuk Futsal ya Kalau futsal mau tembakannya keras Biasanya menggunakan ujung kaki Membak futsal ini biasanya menggunakan Ujung kaki Nah terus analisis gerakannya Badan berada di belakang bola Yang pertama Kaki tumpu berada pada area belakang bola Sama ya Kaki tumpu itu berada di area belakang bola Kaki penendang ditarik ke belakang Kemudian dorong ke depan untuk melakukan tendangan Sama Kalau kaki kanan kalian Kalian jadikan kaki penendang Kaki tumpu kaki kiri Kaki kirinya dulu berada di belakang bola Lanjutkan dengan kaki penendang Ditarik ke belakang Kemudian dorong kaki tersebut ke depan Untuk melakukan tendangan Bola ditendang pada bagian tengahnya Sama ya bola Pasti untuk kaki bagian dalam Kaki bagian luar Ujung kaki itu pasti Bola ditendang di bagian tengahnya Dimana tendangan dilaksanakan Menggunakan ujung kaki Nah kalau kalian Mau tembakan kalian untuk keras Pada saat putsal biasanya Gunakan ujung kaki Ujung kaki ini biasanya Gunakan untuk Tembakan keras Ke gawang Nah terus Kaki ditahan Untuk tidak bergerak ke depan Nah kalau kalian lanjut Seperti yang tadi Ya Shooting menggunakan kaki bagian dalam Shooting menggunakan kaki bagian luar Itu biasanya gerakan follow through-nya Gerakan terakhirnya itu adalah Kaki Ikut Diayunkan ke depan Itu untuk gerakan follow through-nya Tapi untuk Shooting menggunakan ujung kaki Itu kakinya ditahan Untuk tidak bergerak ke depan Kalau ini Kalian lakukan Kakinya bergerak ke depan Otomatis nanti Bisa lawan yang kena Ya Kayaknya Ditahan Nah ini contohnya Nah ini biasanya untuk putsal Nah ini digunakan Ujung kaki Nah ini pasti keras tembakannya dia Ya Gunakan ujung kaki Pada saat dia menembak Nah gerakan follow through-nya ini Kakinya ditahan Ya tidak ada gerakan lanjutan Kaki Sesuai dengan lambungan bola Tidak Ini ditahan Ditarik lagi Nah ini Contoh Menggunakan shooting Menggunakan ujung kaki Nah ini Kebetulan di lapangan putsal Nah yang terakhir Sekarang shooting menggunakan Punggung kaki Ya terakhir menggunakan punggung kaki Ini juga untuk gerakan tembakan yang keras Ya Punggung kaki Nah bola berada di depan badan Terus kaki tumpu diposisikan di sisi bola Terus sambil mengarahkan kaki ke arah gawang sasaran Ya Kaki penendang ditarik ke belakang Kemudian diayunkan ke arah depan sekuat tenaga Ya Terus Pergelangan kaki biasanya diputar Ke bawah Ya Untuk Tembakan ini Nah ketika melakukan tendangan Menggunakan punggung kaki Pastikan tubuh sedikit dicondongkan ke arah depan Ya sedikit dicondongkan ke arah depan Untuk melakukan Tendangan Menggunakan punggung kaki Ya terus Ketika melendang Rendanglah bagian tengah bola Menggunakan punggung kaki Kemudian kaki dibiarkan mengayun ke depan Sama ya Seperti Menggunakan kaki bagian luar Kaki bagian dalam Punggung kaki itu sama Untuk gerakan flow through-nya Kaki dibiarkan mengayun ke depan Terkecuali Kalian menggunakan Ujung kaki Kalau ujung kaki Kalian gunakan kakinya Gerakan flow through-gerakan akhirnya itu Ditahan Dengan dibiarkan mengayun ke depan Nah ini contohnya Nah ini menggunakan punggung kaki Nah ini menggunakan punggung kaki Tema ini kaki Tumpu Nah ini kaki Penendang Kaki kanan Nah ini lah Nanti punggung kaki Namanya Kalau syuting kalian Menggunakan punggung kaki Termasih Pasti juga Keras Sama dengan menggunakan Ujung kaki Kalau Kaki bagian dalam itu biasanya Syutingnya agak melambung Nah Sudah? Nah Karena sudah Waktu Menunjukkan 945 ya Jadi Untuk hari ini Pak Akhiri Pertemuannya Sampai Bertemu di Pertemuan selanjutnya Nanti dengan materi yang beda Sudah? Untuk ada pertanyaan Kalau ada Ingin ditanyakan Boleh kalian tanyakan Nanti pada saat kita ada Tetap muka Atau Lewat WA Ya Terus Sekian Dari Pak Terima kasih Pak Akhiri dengan Parama Santi Om Santi 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 Om